Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah? Dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga? Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita tidak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan. Semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan, kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan, kita disenangkan. Kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata, bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, Dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita fikirkan. Dan Allah maha kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita. Dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita. Mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan. Tiba-tiba dapat order apa. Tiba-tiba dapat pekerjaan apa. Tiba-tiba dapat proyek apa. Tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita tidak pernah menduga. Ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita tidak berani mengungkapkannya. Ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan. Anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yaakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishab dan Ismail. Atau kepada Nabi Dawud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattaqulloh, bertakwalah kepada Allah SWT.